selamat datang di kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala ala suka-suka suka-suka saya tentunya tapi kali ini bukan suka-suka saya sih kali ini menjawab sebuah pertanyaan yang harus saya jawab juga tapi dengan praktek tentunya karena kalau nggak praktek kita nggak pernah tahu seperti apa tapi saya udah pernah nyoba dan yaudah menurut saya enak 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 tapi sekali lagi kan lidah orang seleranya beda-beda ya ada yang suka strong, ada yang suka light, ada yang suka kok dua ya ada yang suka macam-macam nah jadi masalah gramasi itu sebenarnya tergantung kesukaannya kalian tapi saya kali ini akan menjawab ya pertanyaannya pertanyaannya apa? bisa nggak sih? atau gini kenapa sih kalau bikin kopi pakai Starry Show ini selalu melebihi yang one shot orang pada umumnya gitu saya bilang saya mau kopi yang strong aja sih sesimpel itu saya nggak suka kopi cewek-cewek nah tapi sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan itu akan diriletkan dengan pembahasan saya sih yaitu membongkar kopi kekinian harga asli kopi kekinian yang biasanya menggunakan one shot kopi one shot espresso berapa gram sih kopi yang biasa mereka gunakan hubungannya dengan harga yang kalian beli sih bukan berarti kalian nggak boleh beli ya bukan berarti terata itu harganya mahal mahal banget nggak juga cuman saya pengen ngas tau harga sebenarnya kopi kekinian sih yang dijual dengan harga 18 ribu itu dimana aja saya akan memberitahukan cel memberitahukan bukan memberitahukan sih membongkar tempatnya tapi karena itu nanti aja karena sekarang saya akan menunjukkan dengan Starry Soma Mirage saya bikin bisa bikin one shot dengan 7 gram kopi one shot dengan 7 gram kopi 7 gram kopi itu biasa digunakan untuk kopi-kopi di kedai kopi yang hits kayak Starbucks aja 7 gram sih menurut saya untuk one shotnya chill banget dikit sekali tegak juga habis Starbucks lalu si kopi-kopi lainnya kopi kenanga kopi kenanga sih kopinya nggak enak sorry lalu kopi-kopi lainnya yang menggunakan mesin itu biasanya rata-rata mereka menggunakan 7 gram kayaknya mentok 10 gram kalau ya alatnya kalau kalian mereka kan kalian pernah lihat lah bikin digiling like ice cream oh ice cream can you eat why it's a toy it's a toy it's a toy it's okay diganggu bro ya apa lupa tadi gara-gara diganggu yaudah bisa 7 gram dengan ini jawabannya mau ditunjukin bikin ya oke kita bikin 7 gram dengan setareso yang daya tampungnya 20 gram siapa takut oke bikin ya bikin saya menggunakan sidik kalang oke sidik kalang kita set 7 gram kalau kalian mau 7 gram kita set 7 gram apapun dengan manual dulu bisa dikondisikan mau 7 gram bisa kita bikin 7 gram 8 gram kurangin dikit ya 7 gram 7 gram oke 7 gram lalu gilingannya kita setting di halus di 2 2 tuh halus yes what now what still ice cream karena pakai tripod jadi semua kita prosesnya seperti biasa ya proses itu harus menunjukkan karena proses membuat kopi adalah salah satu alat untuk meditasi kita menggilingnya dan lain-lainnya agak lebay ya saya cuma emang gitulah oke 7 gram bisa 7 gram bisa banget ini gilingannya harus banget jadi kita ratain bro mari kita ratakan supaya nanti hasil seduhannya lebih maksimal mesti rata banget saya pakai tamping gak lah ya tapi gak apa-apalah habis yang rata udah rata ya make sure pinggir-pinggirannya rata oke 7 gram 7 gram itu one shot di kedai-kedai kopi ya gak tau sih tapi standarnya si apa porta filter itu muatnya 7-14 gram kalau kayaknya lebih dah itu bisa meledak di alatnya mungkin ya tapi emang dikondisikan gak sebanyak itu karena kebanyakan juga nanti shotnya malah gak enak kalau menurut pakar mesin saya kemungkinan pakar mesin ya saya pakarnya manual aja saya gak suka mesin jadi kalau penuh mereka gak akan bisa ngebru dengan maksimal juga jadi pasti selalu kalau kalian lihat gilingnya banyak ketika di tamping dia akan segini kurang lebih oke ini ya kurang lebih sebenarnya ini sekali lagi hubungannya nanti sama saya membahas tentang kopi kopi kekinian yang biasa mereka kalian bisa kalian minum ya dengan harga 18 ribu sebenarnya berapa sih harga produksinya soalnya kenapa wah gila ya harga 18 ribu kok bisa untung ya kalian gak tau ya oke lalu setelah dimasukin kita kasih air akhirnya saya setting 85 ya 85 ml air panas suhu 92 derajat sel hampir masih oke soalnya kopi air di range di range 85 sampai 90 oke oke jadi pertanyaannya apakah Starreso MyRage bisa menggunakan kopi hanya 7 gram aja dan hasilnya tetap enak dibikin kopi susu jawabannya enak 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 aja cuman kan masalahnya ada orang yang suka kopi kenceng kopi light kopi medium dan super najis pahitnya ada yang kalau saya in between ya tapi buat ini menjawab pertanyaan kalian 7 gram Starreso MyRage bisa mari kita pompa bersama Sampai jumpa selamat menikmati oke cukup cukup Maria oke garing gila oke mari kita oi nyaris oke hasilnya jadi ada yang ada pertanyaan saya jawab apakah dengan 12 gram si 12 gram ini agak kebalik-balik apakah dengan 7 gram bisa menghasilkan kopi espresso yang enak dengan starisomere jawabannya masih bisa lah pak enak banget ini ini saya cicipin ya kuris di level yang enak akan tetapi kopinya gak strong oke kalau mau strong tadi kan saya ngisi 88 ml air untuk dikurangin supaya lebih pekat lagi bikin aja 70 ml air si air panasnya supaya outputnya bold banget bisa banget jadi jawaban jawabannya udah ada disini pertanyaan dari kalian tentang bisakah 7 gram untuk one shot yang pada umumnya dijual di kedai-kedai kopi modern dengan mesin bisa dibikin juga di stariso dan apakah kalau dicampur susu enak saya mesti nyampur jadi mau dicoba dicampur susu oke kalian itu ya kalau itu yang kalian mau kita campur aja sebenarnya berapa gram sih oke kita cek ya kita cek outputnya berapa gram berapa mililiter espresso dari oke berapa dapet sokongan dana enak gak lumayannya kamu agak meragukan dapet apa ini kelepon kita cek ya berapa mililiter espresso 52 52 jadi masih terlalu banyak airnya tapi ini warnanya juga menarik oke kalau gitu saya setting airnya di 60 ya 60 mililiter air ya oke saya setting di 60 mililiter air lalu kita akan bikin kopi susu dengan 7 gram kopi itu ini akan saya bikin akan saya bikin tentunya cocok dulu oke cicipin enak light enak dan light ini cocok buat yaya suraya oke kita kasih ya oke jadi sudah terjawab ya pertanyaan kalian tentang 12 tentang 7 gram kopi tentang 7 gram kopi di stareso mirage untuk dibikin espresso bisa banget air kalau saran saya kurangin aja jadi 60 habis ini saya akan bikin langsung ya kita lihat aja langsung 60 mililiter air kayak gimana ya oke ini saya akan kasih dulu ke yaya suraya nextnya kita lihat saya belum ciau dulu ya tunggu dulu ya jangan diputus dulu ya tontonannya hanying tontonan 7 gram masih pakai kopi yang sama yaitu si di kalang blend ini buat menjawab pertanyaan kalian ya tadi kan airnya 88 saya sekarang kasih 70 aja ya oke supaya kalian puas supaya terpuaskan jadi mau gak mau kita harus menjawab semua pertanyaan kalau bisa dengan praktek supaya juga terjawab dengan baik ya enggak enggak asal jawab oke kita bikin ya tenang ya saya akan bikinkan buat kalian supaya ini juga buat bahan kalian membeli apakah alat ini layak untuk dibilang atau enggak ini gilingan halus memang untuk membuat espresso lebih halus lagi jatohnya buat turkis kalau kehalusan juga nanti aromanya kurang apa rasanya malah titik titik itu terlalu pekat bau gosong dan gak enak malah yang ada kalian nyengir pas minum kopinya tau nyengir gak saking kaitnya oke rata tutup langsung ditutup aja sorry bro lepas dalamnya oke ingat ya airnya kalau kalian mau one shot kopi airnya jangan terlalu banyak ingat ya tadi saya bikin ini bikinkan buat berapa milih ingat gak 88 sekarang saya bikin 70 aja oke 70 70 70 70 mungkin akan lebih 70 ya bisa terlalu lebih 70 jadi kita 60 yes 69 daripada lebih oke tutup 69 jadi 70 69 jangan sampai kayak tadilah maunya 80 jadinya kelebihan kita geser oke gelas ukur aja supaya kalian bisa lebih tau udah ada gelas ukurnya kita jauhin dikit enggak usah segini enggak perlu lihat moncongnya kan oke kita naikin dikit supaya kalian bisa melihat dua moncong ini kita pompa bersama oke one two three let's see udah harus berhenti karena the restnya kopinya light oke jadi saya kelarin tutup oke kita copot ini hasilnya jadi pas ya 60 70 jadi catatan buat kalian yang punya Starreso Mirage ini bisa kalian setting jadi 7 gram kopi kopi bubuk espresso lalu airnya 70 output kopi espresso nya sekitar segini one shot mana sih ya one shot nah saya enggak perlu mencicipi ini enggak perlu mencicipi si one shot ini oke jadi ada sorry ya dilap dulu biar enggak saya enggak suka sesuatu yang berantakan enggak perlu dicicipin kita akan langsung karena ini kebanyakan rata-rata penasaran dengan kopi susu dari berbagai kombinasi yang saya punya alat ini penasaran jadi basic nya memang kalau diminum gini emang idola saya cuman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat tentang si star someric ini dan hubungan dengan one shot espresso pada umumnya yaitu 7 gram jadi mau enggak mau saya harus langsung dituang aja 7 gram jangan sampai adang tinggal pahit lalu this is the last one untuk percobaan dengan menggunakan CD kalang blend ya ini buat kalian yang mau membuat kopi susu di rumah saya akan kasih tau kalau one shot menggunakan staresol mirage dengan ukuran gramasi 7 gram menghasilkan dengan air 70 ml dan kopi eh dan susu sekitar 100 ml kurang dikit ya 90an mililiter apakah kopi ini bisa diminum atau enggak oke saya cicipin ya hmm oke fix bisa diminum enak enak light tapi gak usah pakai gula gak usah pakai es jadi make sure aja si susunya super dingin untuk bisa menghasilkan susu dingin atau kalian kalau mau ngopi pagi-pagi dengan kopi es dengan kopi panas semacam cappuccino atau hot hot latte kalian bisa menggunakan pemanas itu airnya susunya dipanasin di suhu sekitar 50 derajat lalu dicampur dengan kopi ini pasti enak juga tapi dengan catatan si susunya agak dibikin ini ya menggunakan mix porter bisa menggunakan french press atau yang lainnya yang bisa 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 meng-create bisa meng-create susu berbesar oke fix kila ini enak juga ternyata tapi buat saya ini terlalu light jadi buat kalian yang suka susu gak terlalu strong mungkin cocok banget manja-manja gitu tapi minumnya gak boleh lama-lama jadi klak-klak-klak habis gak usah gula ya karena ini udah enak udah pas di area yang pas oke pertanyaannya terjawab 7 gram kopi espresso 30 ml air 70 ml dan susu sekitar 90 ml masih enak untuk dinikmati sebenarnya saya akan pengennya ini dihubungkan dengan membahas budget bikin kopi susu tapi besok-besok lagi aja kali ya udah padat saya mau masih ada acara lain yang mesti keluar rumah dulu next saya akan lanjutkan next oke berhasil banyak kan oke sip berhasil sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao sampai jumpa